Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Lihat nih, dari ketinggian ini Azan dikubandang, kak Seperti Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi setelah saya habis dari Al-Aqa Heritage Village Saya disini menemukan salah satu masjid ya mas ya Masjid terlama yaitu Masjid Al-Bidya Jadi waktunya disini sudah tertulis Dari Sabtu sampai Jumat Jam 8 pagi sampai jam 6.30 Atau Bada Maghrib Wih, saya sudah kayak orang anak mas Luar biasa, keren banget Youtuber nomor 1 Dubai Kalau kamu ingin tahu bro, sis, brother dan sister ya Jadi masjid ini Ternyata dibikin dari tahun Diresmikan Diresmikan atau direnovasi Pada tahun 2003 Tanggal 13 Bulan March Tapi ini masjid ini Aslinya ini dari tempo dulu banget Yuk kita masuk ke barang Lu mau sholat enggak mas? Sudah ada di jam lah Tempat Udunya Ya kan? Tempat Udunya seperti ini Karena ini sudah direnovasi Jadi tempat Udunya itu Tidak begitu klasik Tapi masjidnya Alhamdulillah klasik banget Kita lihat Kita lihat Saya kalau pakai kendora Kayak benar-benar Orang benar aja Ini pohon-pohon tertua Ini mas ternyata Jadi ternyata Masjid ini dari tahun 1446 Dan ini masjid ini Dari Batu-batuan ya Batu-batuan sama Itu kan di jelasin Jadi Batu dan Batu batang Buat proses Kalian harus lihat juga Karena ini mau memasuki masjid Jadi kalian harus mengerti Tata-tata-tatanya Masuk masjid itu seperti ini Ya kan? Kalau pakai celana pendek Kayak saya Tidak boleh lah Ya kan? Gitu Oke Nah ini sumurnya nih mas Waktu dulu nih wudhu Sumurnya kayak gini Iya kan? Airnya masih ada loh Masih banyak airnya Iya kan? Endernya juga pakai karet Iya dia Iya, masih ada airnya Ini kalau di Indonesia Ini dijadikan air keramat ya mas Kalau setiap Jumat Selat Jumat mungkin banyak orang mandi Iya kan? Benar Ini kembang Iya, ini kembang Kamu ingin menghilangkan ruwet Bukan ruwet Iya, ruwet Ruwet Masuk ke masjidnya mas Yuk Nah, pro, sis, brad dan sister ya Bisa kalian lihat nih Ini kayak nggak pakai semen ini mas Kalau menurut saya ya Iya, tanah lihat Pakai batu-batuan kayak gitu Masya Allah keren banget mas Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Nih lihat ini masjidnya nih Masuk proses brad dan sister Ini pikernya ini kayak kardunin Itu mungkin dari lupa Itu mungkin dari lupa Apa-apa ya Apa? Kurma kali ya Seragut Seragut Kurma ya Iya kan? Nah ini nih waktu dulu mungkin Jumat aja kok kayaknya naik kesini ya Mimbarnya ya kan? Boleh coba naik kesini ya Assalamualaikum Kalau saya naik kayak gini Berapa? Kasih banget masnya Ini kayak tanah liat kayak pakai tangan doang loh Kalau kayak gini Iya Jadi brosies brad dan sister saya itu sangat bersyukur banget Waktu itu juga saya sama Mas Heradi udah kesini juga mau mereview ya Tapi karena covid jadi makanya ditutup Dan sekarang alhamdulillah banget Dibuka suaranya menggema nih Menggema Ini pas tahun 1446 ini mas Masjid ini Jadi dulu itu walaupun gak ada kaseh tapi dingin ya Ini di tempat-tempat Quran nih Dan cuman dengan angin-angin seperti ini Kalian bisa bayangkan kan Ini kalau musim panas seperti apa mas? Ya kan? Tanpa AC, tanpa kipas, tanpa listrik Tempo dulu nih Masya Allah ini Bisa jadi Ini menyerah dingin Kalau malam Ini dia Kalau malamnya Jadi gak panas Pas panas dia uangin Kalau gitu ya Jadi makanya gak pakai semen Ya memang Jaman itu semen di Garuda belum masuk sini Belum masuk Belum masuk Semen Padang belum masuk Kalau gitu Jangan-jangan dulu Leputin Masya Allah Ini enaknya sholat sunnah mas Ini pasti di hijabah loh Bener Ya kan? Ya kan? Karena ini masjid tertuanya Dan juga kita lihat yuk Kita telusuri tempat azan nya dimana Ya kan? Karena disini gak ada tempat azan ya Pasti Di belakang sini ya Mas Belum ada mix dulu Pasti di atas gitu loh Pasti di atas gitu loh ya Kayaknya seperti Yoh itu tuh mas tuh Yoh itu Yoh itu Nah itu tuh untuk adanya tuh Jadi toa itu tuh untuk azan Bro, sis, brad, dan sister ya Jadi imam nya atau bilal nya naik ke atas itu Sambil mengumandangkan azan Ya kan? Seperti itu Apa mau di review tempat azan nya Ikuti saya, oke? Biar kurus lu mas Ya kan? Oke, proses brad dan sister Kita lihat Tempat azan nya ya Ayo naik lu Biar kurus Kekembukan dia Ya kan? Waduh Lumayan ini mas Beneran? Lumayan tinggi loh Ini berarti zaman dahulu itu Azan itu Kayaknya sambil lari kayaknya dia Terus Ya kan? Lumayan gini kan? Tapi sekarang itu Alhamdulillah Karena udah ditatar api ya Ininya nih batu-batuaknya Dulu mungkin gak seperti ini Mungkin dulu itu Banyak rintangan, halangan, membentang Tak jadi masalah Dan tak jadi beban pikiran Ini kayaknya tempat untuk komat ya Bisa kalian lihat tuh Nah ini tempat azan nya Waduh saya kayak Pengembara Agama Masya Allah bisa kalian lihat nih brosis Brosis Pemandangannya Adalah perkebunan Pohon-pohon kurma Ya kan? Nah brosis Brother yang sisir ya Seperti yang kalian lihat nih Dari ketinggian ini Allahuakbar 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 Keren ya Dari ketinggian ini Dengan view Dengan view Gurung-gurung karang Disana view nya juga laut Iya mas Seolah mas Bukan Makap ini Ini bagi para pecinta Foto Video Dan juga Menambah Mengorek Ilmu tentang sejarah Agama Islam yang ada di Fujairah ini Yaitu di Albidaya Albidya Moskyu Ini tempatnya Dan disini itu tidak dipungut Biaya sama sekali brosis gratis Cek kalian lihat ya Masya Allah Pokoknya Amazing Masya Allah brosis Brother yang sisir ya Seperti yang kalian lihat Saya sudah Menaiki Tempatnya azan Di Masjid Albidya ini Ternyata Tempat azannya itu Kayaknya Waktu tempo dulu itu Mengalahkan Toa-toa azan Masjid yang ada Di zaman sekarang Brosis brother and sister ya Walaupun Masjidnya itu kecil Bisa kalian lihat Tapi itu sangat Tersejarah banget Brosis brother and sister Sebelum Adanya Pembangunan Masjid-masjid besar Atau masjid-masjid modern Jadi Buat brosis Brother and sister Yang kepengen tahu Tentang sejarahnya Masjid Albidya ini Yang lokasinya Adanya di Korvakan Kalian bisa datang kesini Disini juga tidak Dipungut biaya sepeser pun Asal kalian mengikuti Aturan-aturan yang ada di Mahjid Alhamdulillah Brosis brother and sister Jadi Kebetulan pas banget Pas lagi review-review keatas Dan waktunya sholat asar juga Jadi saya bisa berjamaah Sholat asar Di mahjid yang paling keramat ini Insya Allah Semoga Apa yang saya doakan Dan apa yang saya inginkan Buat saya sendiri Dan buat keluarga Buat orang tua Buat orang-orang terdekat Dan juga buat Prosis brother and sister Yang selalu mendukung Channel youtube saya ini Semoga kalian selalu Dimudahkan Rezekinya Dan juga dilancarkan Segala urusannya Oke Prosis brother and sister Salam Ambiya Salam Ambiya Salam Ambiya